Intro Kawasan Jalan Gatot Subroto menjadi salah satu lokasi yang jadi sasaran penyebaran ranjau paku. Hal itu membuat para pengojek online atau ojol prihatin dan membantu masyarakat untuk terhindar dari paku-paku yang disebar oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Usaha ojol itu berhasil dengan meringkus penebar paku di kawasan Jalan Gatot Subroto, Tebet, Jakarta Selatan. Lalu penebar paku itu pun langsung diserahkan ke pihak kepolisian. Awalnya, informasi penangkapan penyebaran ranjau paku itu dibagikan oleh akun Instagram atrohim underscore sabar. Dalam video terlihat pria berkacamata yang diduga pelaku penyebaran ranjau paku duduk di jalan dan dikepung oleh ojol dan aparat kepolisian. Kasat Patroli Jalan Raya di lantas Polda Metro Jaya Kompol, Sutikno, membenarkan informasi tersebut. Sutikno mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Kamis 23 September 2021 pagi. Pihaknya pun langsung mengemankan penyebaran jauh paku tersebut. Ditangkap seorang tersangka penebaran jauh paku oleh masa pengembudi Gojek Online yang telah melaksanakan aksinya menebara paku di sepanjang jalan Gatot Subroto sampai Cawang, kata Sutikno dikonfirmasi Jumat 24 September 2021. Sebelumnya juga diberitakan jari-jari payung mengincar kendaraan yang melintas di sepanjang jalan Gatot Subroto, Jakarta. Hal itu diketahui saat komunitas sabar melakukan operasi dari jalan Gatot Subroto di Slipi, Petamburan hingga ke Cawang, Jakarta Timur pada Minggu 19 September 2021.